Hai semuanya apa kabar sehat sukses bahagia selalu ya jangan lupa subscribe like bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan anda konten-konten terbaik setiap harinya apabila anda sudah mendukung kami kami ucapkan terima kasih dan kami doakan anda selalu diberikan kesehatan rezeki dan kebahagiaan yang melimpah Mari kita mulai sebuah insight mengenai apa yang kira-kira akan terjadi di market kita hari ini yang biasa kita panggil dengan market outlook untuk perdagangan hari ini hari Rabu 18 November 2020 dan kalau kita lihat tadi malam market Eropa dan Amerika sebenarnya dibuka dengan posisi merah yang cukup dalam dan ini disebabkan karena memburuknya data perekonomian dari Amerika Serikat dan yang paling banyak mengalami penurunan di Amerika adalah saham-saham dari lini drugstore atau apotek dan kalau kita lihat antara market Eropa dan market Eropa Amerika memang tidak berjalan senada karena ternyata market Eropa bergerak mix dan akhirnya market Amerika seperti Dow Jones maupun market Inggris akhirnya bisa recovery dari penurunan yang cukup tajam sehingga negatifnya tidak terlampau banyak dan Dow Jones ditutup melemah 0,56 persen atau 167,1 poin ke 29.783 sedangkan Nasdaq melemah hanya tipis 0,21 persen ke 24 atau 24,8 poin ke 11.899 S&P 500 melemah 0,48 persen atau 17,4 poin ke 3610 Putsi 100 Index London melemah 0,87 persen jadi yang paling tinggi pelemah hanya 55,96 poin ke 6.365 sedangkan GDXI atau setradac strong food hanya melemah 0,04 persen atau 5,1 poin ke 13.134 sedangkan CIC Perancis jadi satu-satunya menguat dari semua indeks ini yaitu menguat 0,21 persen atau 11,5 poin ke 5.483 dan kalau kita beralih ke dolar indeks maka dolar indeks melemah lagi 0,165 poin atau 0,18 persen ke 92,431 ini tentu akan baik untuk semua mata uang dan semua pasar modal yang ada di dunia ketika USD melemah berarti orang tidak lagi akan memegang USD dan akan beralih ke negara-negara lain dan juga instrumen-instrumen lain selain USD dan ini bisa kita lihat dari bagaimana rupiah pun menguat 55 poin atau 0,39 persen ke 14.055 bila terus USD melemah maka sangat mungkin rupiah bergerak ke arah 13.800an kemudian kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia yang diperagangkan di New York Stock Exchange juga mengalami penguatan tajam 3,25 persen atau 0,7 poin ke 22,27 atau kalau dirupiahkan ke 3.134 yang perlu dilihat adalah harganya ya yang 3.134 bukan percentage naiknya jadi bagaimana harga telekom di Indonesia dengan harga telekom di Amerika dan memang biasanya ada sekitar selisih 100 poin sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperagangkan di Amerika tercatat menguat 1,07 persen atau 0,23 poin ke 21,82 EIDO angka 21,82 ini sangat strong ya jadi ada kemungkinan market Indonesia memang masih bergerak ke dalam trend yang up atau naik dan ini tentu saja mengembirakan bagi ISG kita kemudian kalau kita lihat di bursa komoditi bursa komoditi sendiri bergerak mix dimana oil hanya menguat tipis 0,07 persen atau 0,03 poin ke 41,46 sedangkan gold atau emas melemah 7,9 poin atau 0,42 persen ke 1.880,30 sedangkan timah menguat 1,76 persen atau 330,5 poin ke 19,037,5 sedangkan nickel menguat 5 poin atau 1,76 persen ke 15,902,5 sedangkan kalau kita lihat batubara batubara menguat 0 persen atau tidak berubah tetap di 62,30 untuk kontrak November batubara Newcastle sedangkan untuk batubara Newcastle kontrak Desember malah mengalami penurunan 0,2 poin atau 0,32 persen ke 62,60 untuk batubara Rotterdam kembali melemah 0,28 persen atau 0,15 poin ke 52,85 untuk kontrak bulan November ini dan untuk kontrak bulan depan mengalami pelemahan 1,45 persen atau 0,8 poin ke 54,2 jadi kalau kita lihat memang harga batubara relatif stabil tidak kemana-mana sedangkan harga CPO yang terakhir kembali melemah 0,33 persen atau 11 poin ke 3,341 dan sekarang kita beralih ke pembukaan market dunia dimana kalau kita lihat beberapa negara-negara Asia sudah memulai pasar modalnya kita lihat yang pertama adalah S&P ESEC 200 Sydney dimana S&P ESEC 200 Sydney dibuka menguat 0,58 persen atau 34,4 poin ke 6532,6 sedangkan indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang dibuka melemah tajam 250,340 poin atau 0,96 persen ke 25.766,471 sedangkan Dow Jones Index Futures saat ini melemah tipis 0,1 persen atau 32 poin ke 29.688 di XY atau dolar indeks kembali melemah 0,2 poin atau 0,22 persen ke 92,440 walaupun ini adalah sinyal men yang bagus bagi indeks dunia tapi kalau kita lihat market Asia tetap terkoreksi di Jepang dan kalau kita lihat market Korea bergerak searah dengan Sydney ya ini menguat 0,03 persen atau 0,75 poin ke 2539,90 jadi dari data yang kita lihat bahwa market Eropa bergerak mix market Amerika hanya turun tipis sedangkan di Asia kalau kita lihat juga bergerak mix dimana Australia dan Korea bergerak hijau sedangkan Jepang bergerak merah dalam sekali dan kami memilih untuk memprediksi terjadi tetap sama seperti kemarin ya ini 55% IHSG akan berada di dalam teritori merah kenapa alasannya ya tentu saja karena IHSG sendiri sudah tiga hari mengijau dan kalau kita lihat market Amerika dan tentu saja Jepang yang merahnya cukup dalam maka kami memprediksi hari ini terjadi peluang yang cukup besar untuk kita koreksi tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa E2 kita tetap hijaunya 1% jadi tetap kalau koreksi pun kita harapkan tidak terlalu banyak dan akan melanjutkan penguatannya di esokan harinya terima kasih banyak semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia nantikan terus berbagai konten dan informasi menarik dari carakaya.id sampai jumpa